bababun batinuhu firomah jika masuk berarti dia pulang kembali kepada asal usur kepada Tuhan tapi jika keluar waduruhu minki balihil azab jika keluar azab jika dalam hal ini jika ruh keluar bapak ibu pangapuntan itu ada ya logikanya begini kalau agama yang diridu oleh Allah itu adalah Islam tanpa menggunakan aliflam karena selama ini mohon maaf mohon maaf selama ini urayan yang banyak itu meniadakan atau mengabaikan aliflam alnya dan tasdid dalnya dobel ad-din ini diabehkan kalau seperti ini seharusnya enggak memurukan modin kalau orang mati enggak memurukan modin jadi nek mati kletes kemudian modin biasanya teko hei alikubur itu nanti ada winko di enek makhluknya Allah lurus yang teko ulu salam itulah mukar nangkir kalau inadin di mana agama yang diridu oleh Islam enggak pakai aliflam dan enggak pakai tasdid maka cukup modin enggak mengatakan begitu sebelum dikubur langsung eh diridu lo diandingi di sebelahnya si mayat aku bisa dikubur kur'an urung Hai sampun Pak modin wisdika etas baik belum sampun sudah dikasih sarungnya sampun Hai kisarung segini biasanya tinggok pokok boten Pak modin ini anjar baru dijuali singgah tinggok seketok suwek Hai singa bunyi seletak Hai ongye Pak modin dideleh kemudian setelah diletakkan diuruk ulas langsung dungo pergi malaikat mongkar nangkir teko langsung Oh enak kur'an nih Oh terus sarungnya diambu yang itu merkebacin badak gitu sikislami kiwes ya ayah ngalihkan tuh gitu jadi weh kimeng enak modiniluru gimana jengkok karanti mau ya tadi kok ini nek wasiatnya jadi ditinggali Quran nek perlu biasanya bantalnya itu adalah ganjil itu ngapa lemah diganti ganjil dibantali sajadah itu dibantali sajadah melengkap mongkar nangkir langsung waduh 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 jangan tertip tenang ini Islam ini kan gitu kalau Islam dimaknai retorika wsonrp meninggal lorok wasiat menu ya itu wasiat Hai jadi sarung kopya itu Qur'annya jangan yang baru ngomong kur'annya ratau mbok wocok ya muanyar terus gitu ya tapi saya maklumlah kalau jenengan tahu Qur'an tuh tahu artinya tahu maknanya jenengan kakwani moco kok benerlah daripada kesindir ya moco kur'ankan kesindir terus kan moco kur'anku kalau tahu artinya itu nyindir terus Qur'an itu Aduh moco susih bagil karaku istiallah kok nyindir terus ya gitu jadi wa'in wa'in min umat ila kholafihanarun tidak ada setiap umat tidak ada umat di setiap waktu itu pasti ada nadirun mutlak harus ada nadirun tidak ada umat yang tidak ada nadirun pasti ada nadirun ada yang hak menjelaskan tentang itu nah ini kan gambarnya orang mati ujung-ujungnya wadiw kan mesti matikan di indina kan mesti mati teman-teman yang sudah mungkin sering mungkin ini karena juga kita banyak yang tadi ada teman-teman tamu kita ngungkap jadi wadiw kan mesti mati kok mohon maaf jika ada yang berbeda anggap sebagai wawasan karena kalau menurut keyakinan kita dari jabaran Al-Quran bahwa meninggal itu seperti apa jadi kalau dibongkar ternyata utuh itu bagaimana kalau seharusnya sebagaimana kalau dibongkar ternyata nggak ada berarti apa itu kalau kita ngungkap seperti apa beda dari pada umumnya asing Bama begitu tapi bukan bermaksud ini skeptis atau bermaksud menyalahi sebuah kaedah kita menggunakan permakluman dalam hal ini Hai kalau ini dianggap kebenaran berarti evaluasi koreksi terhadap sebuah kebenaran begitu ya Hai semakin begitu karena mana roji un itu kembali kembali kepada asal-usul neksak meneki mati kok ji utuh kuburannya cepet Hai gitu loh karena mana roji un itu untuk bersegera menjadi Hai tanah asal ketanah Hai menjenengan di inggene Persia di Mesir di dikono enak kuburannya nabi nek digunir remadun itu biasanya puanjang makamnya Nabi Adam makamnya Nabi Nuh itu kan disoting kan biasanya itu media mas ye Hai witenan oranek Hai zaman ribuan tahun itu sudah kena angin terus tenggelam gitu loh ini enggak di remadun Oh makamnya dikene itu kalau ini nggak apa-apa kita buka itu 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 shotingan di shoting itu film membutuhkan digambar di shoting itulah Hai Hai tukernyik Hai Nabi Adam itu turun dari surga di tengah hutan yang sangat lebat pohonnya besar-besar Nabi Adam itu kurang lebih sepuluh ribu tahun yang lalu banyak air banyak pohon kira-kira di indi jadi meninggal dunia itu masuk atau keluar akan ini menjadi masalah Hai di dunia itu kan seumur diwi-diwi kan seumurnya sendiri-sendiri gitu lah Hai hebatnya di indonya mati ya dikubur semua kan mengatakan semua kan faham ini gitu ini yang intinya kan disini bahwa setiap diri manusia itu ada pembatas ada dinding yang menjadikan sesuatu keluar atau masuk babun batinuhu firomah jika masuk berarti dia pulang kembali kepada asal-usul kembali kepada Tuhan tapi jika keluar waduruhu minki balihil azab jika keluar azab jika dalam hal ini jika roh keluar Bapak-Ibu pangapuntan nyon gunge pangapuntan itu azab bapak-Ibu Hai ini ayat Hai jadi sabdiri itu ada pintu gitu ya sabdiri ada pintu pulang jadi badinuhu fihi ada pintu untuk pulang dalam batinnya sendiri-sendiri itu rohmat menyatu dengan Tuhan tapi waduruhu jika keluar waduruhu azab Hai ikan miris ya Hai dengalkan begitu jadi tapi memang kebanyakan kita sudah terlanjur memahami bahwa yang dikatakan meninggal turuh semuanya keluar oke keluar Iya karena pengalamannya banyak keluar tapi kalau keluar pertanyaannya begini loh kalau kita tuh pulang itu melebut pemetu sih Hai kalau kita pulang tuh masuk atau keluar eh ibu saya mau pulang malah metu waktu itu masuk pulang itu kan masuk oke Hai tapi ini panjaringan bisa buka bisa lihat di surat Al-An'am 93 ya kalau di sejak awal waman adalah mu'min manif taro Allah kathiba blablabla kita ambil yang belakang saja karena di sini dulu di sini jelas gitu ya walau taro itidulimuna fi ho ma rotil mawut wal malai katubah situa itihim akhri juang fusakum ini sangat jelas Hai saat orang-orang yang kosong tidak mengenal Tuhannya Hai keberadaan diri Tuhan Zat al-ghoib yang Allah asmanya saat mereka meninggal dunia terperanjat kaget jombelak tidak mengira walau taro terperanjat wakit tidak mengira ini dolimuna fi gerotul mawut karena kedua limanya saat terjadi sakratul mawut apa itu sakratul mawut wala malai katubah situaidihim sakratul mawut itu adalah ruh yang terusir keluar karena tidak mengenali pintu pulangnya bahsitu aidihim diusir dengan paksa akhri juang fusakum keluarkan nyawamu keluarkan jiwamu al-yaumah pada hari ini kamu menerim kamu menatap dan menjalani adab karena kamu mengira mengatakan perihal Allah tanpa al-haqq itu nanti pada saat tadi ternyata di syarat al-haqq jika ruh keluar itu berarti tidak kembali yaitu neraka hari kebangkitan yang meninggal dunia itu ya hari kebangkitan yang meninggal dunia itu hari kebangkitan namanya hari kiamat ya kita mati gak kembali ya kepada pulang itu kiamat gitu loh kiamat itu komayakumu kiamatan tapi pada saat kita berbicara kiamat kiamat itu sadar kiamat itu dipaksa atau sadar yang namanya kiamat itu bangkit kesadaran kalau tidak dipaksa berarti sebelum mati kalau dipaksa meninggal dunia makanya itu itu sekilas perihal meninggal dunia demi Allah mohon maaf apapangapun demi Allah saat meninggal dunia tidak kembali sehebat-hebatnya di dunia kekayaannya jabatannya statusnya tidak akan pernah menyentuh sedikitpun saat kita meninggal dunia tidak selamat walaupun di pinggir sekalipun gampangan di nerokok paling atas sekalipun tidak akan pernah melampaui sengsaranya di dunia sengsaranya di dunia yang paling sesara tidak akan pernah melampaui sengsaranya orang yang tidak meninggal demikian sebaliknya sehebat-hebatnya di dunia status yang dimiliki tidak akan pernah melampaui saat kembali kepada Tuhan walaupun selamatnya di pinggir sekalipun ketemu menyatu dengan diri Tuhan yaum minadrah ila robihah naltiroh pangapunten iwan kungi pun pangapunten kalau itu konsep ya karena ya sebenarnya pertanyaan kubur itu saat ini man ismuka siapa namamu setiap dari diri kita maka harus mengenali jati diri fitroh manusianya sehingga bisa menjawab man ismuka siapa diri kamu siapa sejatinya manusiamu man robuka berarti tahu sistemnya menuju kepada Tuhan menemui yang hak wanang sah siapa sih yang punya nama Allah ditunjukkan ini loh bukan gitu dan seterusnya dan sebagainya yaitu mutlak ayatnya memang begitu kalau tidak seperti gambar ini Bapak Ibu ini terus keluar seperti ini kalau kamu ingin ingin peduk itu di kuburan itu kalau tidak peduk-peduk kalau ditutup Pak Iyai Tanjung berdoa terus kita takut kembian semua itu tidak gak 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 ngaku kamu 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 sudah ini dulu manusia Hutamah itu melayang Tidak ada tempat Jahanam itu inti bumi Sakor itu orang yang mencari Pesugian ditempatkan tempat Dimana dia mencari pesugian Dan seterusnya Seperti itu Dan ini abadi-abad Karena pintu pulangnya dadanya masing-masing Sudah dipendam Ya begitu Ada hari kebangkitan Barzah itu ya saat ini Mizan itu otaknya sendiri-sendiri Otaknya sendiri-sendiri itu Mizan Menimbang Ya mohon maaf Pak Ngapun Kalau ini beda Kalau kita Jadi orang meninggal dunia Menunggu di alam kubur Pertama ditanya Man ismuka Blah-blah-blah begitu Ya Bapak Ibu Pak Ngapun mohon maaf Utamanya mungkin yang baru Beberapa Ini karena tadi Banyak yang izin baru Katakanlah Man ismuka Siapa namamu Bapak Ibu Malaikat itu hanya Satu punya karakter Tidak akan pernah bohong Dan menjalankan Hanya karena perintah Allah Dan kepentingan Allah Itu namanya malaikat Jadi kalau ada malaikat diutus Berarti data itu untuk Allah Disuruh Allah Dan hanya menjalankan perintah Allah Itu namanya malaikat Kepatuan ketundukan Menjalankan perintah Allah Pada saat malaikat Muka nangkir Menjalankan perintah Allah Berarti data itu Yang butuh Allah Berarti Nekwe mati Kemudian Allah Itu bingung Muka nangkir Kesini dong Ini ya Allah Wantan nopo Wantan dawuh Ke enek Wong pomosda Mati Opa modar Takonono Kemudian Tengpundi Nek ngubur Guleono Akhirnya malaikat Muka nangkir Nomok nih Kan gitu kan Kemudian nakoi Man ismuka Makanya Sesuk nekwe ditakoi Nekwe tenang Gini Man ismuka Jeningan diutus Allah Iya Jawaban Lohong Allah Maha tau Wajadi malaikat Yaunoya Ini kok budum Ya ini Ngomong perkara Jenengmu Lohra roh Kebangetan Kui Perkara jenengmu Perkara agamamu Perkara Sopo nabimu Amal perbuatanmu Nek ngkut Teka perbuatan Bagaimana Amal Amal Lohra bagaimana Amal-amalmu Kok jawab Mungkar nangkir Jenengan ki Dedi malaikat Wispirang tahun Wahyu Sowi Kan dia Jawa begitu kan Loh Allah itu Saya lahir Sudah diciptakan Rokib atit Apa Tidak pernah koordinasi Kebangetan Sampai Jadi malaikat Ojo Lugu-lugu Amat Ngona Kesokan Gitu Ngona Sampai 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 Madan 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 Madani Madani Mamu Sampai Madani ya ini enggak bentuk-bentuk bertamu-bentuk karena rombongan moro di pondok Pak Yayi dalam Hai Niko suwarang Niko nopo market isrofil Pak Yayi Hai haduh kau aduh kau terus eh anu wanten rekomendasi tangklat panjenenganek aduh Hai ya ingatan mawan ngatan mawan mangkik nek malekat isrofil sampun Duki pondok paring keterangan dalam matur datang panjenengan panjenengan saya telepon panjenengan panjenengan kerja-kerja akan begitu Hai Oh Pak Yayi guyon layak makanya pastinya nanti kita malekat isrofil semoga datang ke pondok ke sini kemudian malekat isrofilnya nanti akan memberi keterangan ceritalah suruh hat apa-apa begitu untuk meniup trompet sehingga suara ngeng dimana-mana itu adalah malekat isrofil enggak guyon Pak Yayi bolten kulah seriasan itu serias berarti napokyo estu ya bisa jadi lho bisa jadi karena malekat isrofil itu malekat yang paling kasihan diantara para malekat paling mesak sejak jagat raya diciptakan jutaan miliar tahun yang lalu itu selekaligus beliau itu diciptakan sekaligus dikasih trompet itu jutaan miliar enggak berarti gunakan hanya nunggu kapan yo kiamat yo yo aduh enak tondo-tondo kita akhirnya trompet di sebelah bukan gitu khawatir jika ternyata Allah memerintahkan no trompet ternyata macet karat jutaan tahun bisa jadikan tayang hai 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 karena enggak ada malaikat pembersih trompet hai 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 makanya dicoba kemarin itu baru itu ada teman-teman kus itu lagi mesti kusyongi gian gitu Hai tekan lempeng Hai ini akibat ruh terus keluar di dalam surat sahabat 5153 suka sangat jelas Bapak Ibu di sini sampai ada penjelasan penyebab-penyebabnya terperanjat kaget jumlah tidak mengira saat ida Fazi'u saat meninggal dunia Fazi'u Fala Fauta saat terjadi sebuah kemautan maka jumlah Hai guarantees hai 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 Terima kasih.